Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firmannya dengan judul Keras Hati, Senin edisi kitab keluaran. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 23, fokus ayat 1 sampai 3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan ala Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun. Tetapi Firaun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firmannya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Di sini kita lihat Firaun tidak memberikan izin kepada Musa dan Harun untuk membawa umat Israel pergi mempersembahkan korbannya. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Ijinkanlah kami pergi ke Padanggurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ala kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Upaya yang dilakukan oleh Harun dan Musa untuk membawa umatnya mempersembahkan korban kepada alanya, Ternyata tidak mendapatkan respon yang baik daripada Firaun. Justru sebaliknya Firaun memberikan beban, tugas yang ditambah-tambahkan kepada umat Israel sebagai budak di tengah-tengah bangsa Mesir. Firaun semakin keras hati. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita hari-hari ini memiliki hati yang lemah-lembut atau sebaliknya hati yang keras? Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah tidak kita respon dengan baik seperti Firaun. Sekeliling kita mungkin orang-orang yang keras hati. Namun kita harus memiliki hati yang lemah-lembut. Supaya apapun yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, Kita lakukan dengan sebuah kerelaan hati. Dengan hormat, taat, cinta akan Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur sekiranya hari-hari ini kami memiliki keras hati ampuni kami Tuhan. Supaya kami tidak bebal hati. Supaya kami melakukan apa yang menjadi kerinduan isi hati. Mampukan kami dengan kekuatan roh kudus melakukan setiap apapun yang Tuhan inginkan dan perintahkan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat daripada alam Bapak, cintanya yang kuat lewat Yesus Kristus, Sepertinya yang tunggal, pertolongan menghibur persekutuan dengan roh kudus, Menyertai hidup kita bersama hari ini, Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang berdua, Yang terima berkat Tuhan, Dan jadi berkat, Katakan bersama, Amin. Amin.